Ini sebagai salah satu tanda bahwa koalisi kami bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Tadi saya juga ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional, senior-senior yang hadir, hadir ada Jenderal Wiranto, Marsikal Udara Imam Sufaat, tiga mantan Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman, Jenderal Polisi Idam Aziz, Jenderal Polisi Sutanto, dan juga tokoh religius, tokoh agama Habib Lutfi bin Yahya yang telah membacakan doa pada saat kami ada di Stadion Indonesia Arena. Kami ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras mengantar kami ke sini dan kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Jakarta mungkin membuat macet karena antusiasme pendukung-pendukung kami pada siang hari ini. Saya kira itu dari kami, sekali lagi terima kasih dan marilah kita berkomitmen bersama untuk mengsukseskan pemilihan umum yang akan datang, pemilihan yang kita ingin adalah pemilihan yang sejuk, rukun, penuh kekeluargaan, penuh perdamaian. Kita akan bertanding dengan gagasan, bertanding dengan visi, bertanding dengan program. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.